Fakta burung sekretaris asal Afrika, cantik bak supermodel. Kita semua sepakat kalau burung adalah hewan yang menakjubkan. Kita mengagumi mereka karena kemampuan terbangnya serta warna dan corak bulunya yang indah. Dari seluruh spesies burung, mungkin burung sekretaris Sagittarius serpentarius adalah yang tercantuk. Ada alasan tertentu mengapa burung sekretaris dinobatkan sebagai spesies burung tercantuk. Mau tahu alasannya? Simak videonya. 1. Bulu matanya yang lentik dan panjang mungkin membuat kita iri. Kecantikan burung sekretaris bisa dilihat dari area matanya. Mereka memiliki bulu mata yang lentik dan panjang, mata yang besar beserta area mata yang berwarna oranye terang, seolah sedang memakai ais hadoh. Bukan hanya itu, burung sekretaris juga memiliki bulu di belakang kepala yang bisa merekah layaknya mahkota. Benar-benar terlihat anggun, cantik dan misterius. 2. Kakinya jengjang bak supermodel. Dari seluruh burung pemangsa, burung sekretaris memiliki kaki yang paling panjang. Tentu saja, mereka bisa terbang, tetapi burung sekretaris lebih suka berjalan di atas tanah, jelas laman jazz fanfax. Burung sekretaris sanggup berjalan kaki dengan jarak tempuh 20-30 km per hari. Kecepatan larinya pun mengagumkan, tak heran kalau mereka dijuluki sebagai the devil's horse, terang laman jazz birding. 3. Ular adalah makanan utamanya. Meski terlihat anggun, ternyata burung sekretaris adalah burung pemangsa. Burung sekretaris terkenal jago menangkap dan membunuh ular, bahkan yang berbisa sekalipun. Caranya pun unik, yakni menginjak ular dengan kaki sampai tewas, jelas laman scientific American. Selain memakan ular, burung sekretaris juga memangsa reptil, mamalia kecil, burung dan serangga besar, ujar laman San Diego Zoo. Mereka mulai berburu beberapa jam setelah matahari terbit. Apabila cuaca terlalu panas, mereka menghentikan perburuan dan berteduh di bawah rindangnya pohon. 4. Bisa ditemukan di Padang Sabana di Afrika. Tempat asal burung sekretaris adalah di benua Afrika. Mereka biasa menghuni sabana terbuka dan padang rumput di Afrika. Tepatnya, di bagian selatan burun Sahara, Senegal bagian timur, Somalia dan Afrika Selatan, tutur laman San Diego Zoo. Burung sekretaris biasanya melintasi padang rumput dengan kaki panjangnya untuk mencari makan. Tetapi, burung ini tidak bisa dijumpai di padang pasir dengan kekeringan ekstrim atau hutan yang terlalu lebat, ungkap laman Animal Diversity Web. 5. Merupakan hewan monogami yang setia dengan pasangannya sama seperti angsa. Burung sekretaris adalah hewan monogami yang setia dengan satu pasangan seumur hidup. Musim kawin untuk burung sekretaris adalah di bulan Agustus hingga Maret. Lalu, mereka berdua akan membuat sarang di puncak pohon akasia, ujar laman Animal Diversity Web. Sarang ini dibuat dari rumput, ranting pohon yang disusun bersama-sama dan memiliki diameter 1,5-2,5 meter. Lalu, burung betina akan bertelur sebanyak 1-3 butir dan telur ini akan menetas dalam waktu 42-46 hari. Anak burung akan dirawat induknya sampai berusia 105 hari dan bisa terbang sendiri. 6. Tetapi, populasinya semakin menurun akibat kehilangan habitat. Tetapi, diperkirakan jumlahnya menurun dari waktu ke waktu akibat deforestasi dan kehilangan habitat, masalah klasik hewan liar di seluruh dunia saat ini, ungkap laman San Diego Zoo. Burung ini bisa bertahan hingga usia 10-15 tahun di alam liar dan 19 tahun di kebun binatang. Semoga burung dengan tinggi 1,2-1,5 meter, berat 2,3-4,3 kilogram dan rentang sayap 2,1 meter ini tidak punah dan terus lestari, ya. Nah, itulah 6 fakta menarik seputar burung sekretaris yang perlu kamu ketahui. Apakah kamu tertarik untuk menjumpai burung ini secara langsung? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Semoga video ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.